Laporan tuangan sejak 2005 sampai 2020 yang sudah teraudit ini, yang mendapat predikat WTP, kami sudah publikasikan di website kami. Presiden Aksi Cepat Anggap atau ACT, Ibnu Kajar, membantah soal lembaganya disebut terlibat dalam pendanaan terorisme. Temuan itu sebelumnya disampaikan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. Adapun kasus ini viral, seusai muncul dugaan penyelewengan dana oleh lembaga amal ACT. Ibnu Kajar menyampaikan klarifikasinya di kantor ACT Jakarta Selatan pada Senin 4 Juli 2022. Ia menegaskan bahwa lembaganya tidak pernah berurusan dengan teroris. Pihaknya mengaku bingung dengan adanya temuan itu, karena sejumlah program ACT selalu melibatkan pemerintah dan aparat. Mulai dari mengundang gubernur hingga menteri serta penyaluran bantuan juga dibantu TNI. Dikuti dari tribunews.com, Ibnu mengakui bahwa pihaknya pernah memberikan bantuan kepada korban ISIS. Ia menyebut bantuan itu diberikan sebagai bentuk kepedulian terhadap kemanusiaan karena korban perang. Seperti diberitakan sebelumnya, Kepala PPATK, Ivan Yustia Vandana, menyampaikan bahwa pihaknya mencurigai adanya transaksi mencurigakan di lembaga amal ACT. Tak hanya dipakai kepentingan pribadi, namun juga adanya indikasi penyaluran kegiatan terorisme. Ivan menunturkan, laporan hasil analisi juga telah dikeluarkan PPATK sejak lama. Laporan itu juga telah diteruskan kepada penegak hukum, yaitu Densus 88 Anti-Terror Polri dan pada Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT. Lebih lanjut, Ivan menambahkan bahwa laporan hasil analisis itu harus dilakukan proses pendalaman terlebih dahulu. Karena itu, aparat penegak hukum diminta segera melakukan pengusutan. Kami sampaikan insya Allah, lembaga ini sedang berjalan baik-baik saja. Dan kita bersyukur, secara keuangan, aksi cepat tangkap konsisten. Sejak tahun 2005, lembaga ini berdiri di 21 April, sampai saat ini, setiap tahun lembaga disiplin. Apa namanya, melakukan audit. Dan setiap audit selama 2005 sampai 2020, kita mendapatkan predikat WDB. Wajar, tanpa pengecualian. Ini menjadi salah satu poin penting, karena opini tata kelola-lapungan terbaik yang diberikan oleh auditor KP, menjadi hal penting buat kami untuk menunjukkan bahwa tata kelola-lapungan ini berjalan dengan baik. Dan yang kalah tidak kalah pentingnya, kami sampaikan bahwa laporan tuangan sejak 2005 sampai 2020, yang sudah teraudit ini, yang mendapat predikat WDB, kami sudah publikasikan di website kami. ACT.ID Jadi sebenarnya siapapun bisa melihat di sana. Jika ada beberapa yang bertanya, seperti apa pengelolaan ACT sebenarnya sudah kami pakai sebagai pengetahuan dari transparansi lembaga ini kepada publik.